Intro China berhasil menguji pendaratan vertikal roket dengan 3 mesin oksigen cair atau maintenance cair Longyun 70 yang dapat digunakan kembali Sungguh mengejutkan, China menyelesaikan uji pendaratan vertikal sepanjang 12 km dari prototip roket yang dapat digunakan kembali yang ditenagai oleh 3 mesin metalok Sejauh ini, ketinggian tersebut merupakan ketinggian tertinggi yang dicapai oleh uji pendaratan vertikal yang dapat digunakan kembali di Tiongkok Pengujian ini dilakukan pada tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 5A00UTC atau 3100 waktu setempat Kendaraan peluncuran uji per diameter 3,8 meter dilengkapi dengan 3 mesin oksigen cair atau maintenance cair Longyun 70 yang dapat digunakan kembali atau LIA 70 daya dorong darat 70 ton Pengujian tersebut berlangsung sekitar 6 menit mencapai ketinggian sekitar 12 km Menurut sumber resmi, uji pendaratan vertikal atau PTPL sepanjang 75 km dijaduarkan pada akhir tahun ini Dan, penerbangan pertama kendaraan penuncuran bergiameter 4 meter yang dapat digunakan kembali diharapkan dilakukan pada tahun 2025 Terima kasih